Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. DPRD Jumper mengimbau pemerintah daerah khususnya dinas terkait agar segera melakukan inspeksi bangunan sekolah. Hal itu menyusul ambruknya beberapa gedung yang dikhawatirkan akan memakan korban. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Komisi DPRD Jumper, Edy Cahyopurnomo, bahwa insiden ambruknya bangunan sekolah seperti SD Negeri Gelang 7 dan SD Negeri Jumper Lor 5 menjadi catatan khusus bagi pihak legislatif. Beruntungnya tidak ada korban manusia dalam insiden tersebut lantaran bertepatan dengan hari libur nasional. Politisi PDIP itu pun mendorong agar pemerintah melalui dinas pendidikan proaktif melakukan inspeksi kelayakan bangunan-bangunan sekolah di Kabupaten Jumper. Termasuk dengan menghimpun aspirasi dari para pengurus sekolah apabila terdapat ketidaklayakan atau ancaman bahaya di sekitar. Ini menjadi persoalan, makanya dalam hal ini dinas pendidikan harus ada perhatian khusus terkait beberapa kejadian yang baru-barunya ketika sekolah yang abu. Nah ini menjadi catatan dan perhatian khusus. Nah ini untungnya pas posisi yang kemarin lagi siswa tidak di ruang kelas. Ini kalau terjadi, maka akan menjadi persoalan yang besar. Nah ke depan dinas sosial dalam Kabupaten Jumper ini harus betul-betul cek mana sekolah-sekolah yang betul-betul memang tidak layak harus segera dikembangkan, segera komunitasikan dengan pihak-pihak sekolah. Menurut kami dinas pendidikan harus betul-betul intent komunikasi. Nah ini ke depan biar-biar tidak terulang kembali. Dan ini dinas pendidikan harus mencet betul tentang kualitas pembangunan. Misalkan nanti akan dibangun kembali, ini di cek dari pihak penggarap harus di cek betul. Jangan asal-asalan, jangan asal-asalan ini akan berakibat fatal apabila terulang kembali hal-hal yang begini. Nah ini bukan hanya terjadi satu kali sekolah-sekolah yang ngambung. Dari Jumper, DKAJ Jumper 1 TV, melaporkan.